Bagaimana jadinya kalau kita bawa Samsung Galaxy S23 Ultra untuk jalan-jalan ke Bali sambil mencari tempat-tempat yang menentang untuk tes kekuatan dari handphone ini? Jadi inilah cerita kami dan Welcome to My Epic My S Adventure Halo YouTube, selamat datang ke channel Mas Mobi Ada yang beda dari video ini Kami lagi ada di Bali bersama teman-teman tech reviewer Ada Wisnu Kumoro, Gadget Apa, dan Satu Bintang Tamu Spesial Siapa dia? Nanti kita review Tapi sebelum mulai, karena ini masih pagi sekali, jadi kita berangkat cari sarapan dulu Nah, kita udah sampai nih di Mr. Egg Restaurant dan kita mau isi tenaga dulu karena perjalanan hari ini bakal banyak menguras tenaga sekali jadi perlu stamina yang prima sambil sesekali kita coba jepret-jepret manja pakai Samsung Galaxy S23 Ultra ini Oke, perut sudah kenyang hatinya jadi nyaman mari kita let's go kita mau adventure ya adventure ya siap? siap dong yakin? yakin awas tuh ya ntar ya, disana dulu ya iya beberapa menit kemudian perasaan tadi, ada yang semangat banget mau ngajaknya liburan baru bentar, ketidur ada yang semangat susah, bapak-bapak sebelum menuju destinasinya, kami akan menjemput satu bintang tamu spesial yang kebetulan berdomisiri di Bali siapakah dia? ayo, di-shoot lho ayo, di-shoot lho hai guys halo Bri iya, gimana? ayo, di-shoot lho kalau sampai di-shoot taling meret, kamu meret kan? hehehe taling todong ini haaah, gantian bapak 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 sudah sama Bri Adit hai hai saya lagi ngidupin HP termutahir abad ini paling mutahir dan mutahir-mutahir sekali ayo, kita mulai my epic, my SV John epic destination pertama kita hari ini adalah tukat unda tukat dalam bahasa Bali artinya sungai tapi ini tukat bukan sembarangan tukat karena tukat ini ah, kalian lihat sendiri aja nanti ya oke, kita sebentar lagi nyampe kalau kata Divi ya 2 menit masih 2 menit ya? enggak, kita sampai marah jangan marah-marah gitu ngambok aja mana sih? jangan marah-marah kacang-kacang nggak apa-apa belum nyampe menurutnya gimana tempatnya mas nanti masuk apa belum liat? iya, maksudnya ekspektasi lu gimana menurut tuh? ekspektasinya sih kayaknya harus terjun ya? ini tukatnya benar tukat emang tukat bahasa tukat itu bahasa Inggrisnya sungai goh bahasa Balinya sungai oke jadi kalau jadi ini namanya sungai unda berarti itu kalau tukat iya kalau tukat yeh aja tuh sungai tukat iya, sungai yeh air gitu hmmm yeh tuh air gitu oh yeh tuh air yeh tuh air ini jembatannya nih iya, ayo yehnya beda dong yehnya beda yeh nah ini depan di tempatnya nanti nih mana? mana tempatnya? itu di bawah jembatan oke kita sudah di tukat ayo apa? ayo tukat yeh? eh bukan kita ini lagi di tukat unda namanya tukat unda lah ini kan sebenernya kayak sungai yang gede banget gitu kayak salah satu sungai yang nadinya di Bali lah sungai-sungai besar di Bali namanya sungai apa? sungai unda oh unda jadi tukat itu artinya sungai sungai ya bukan ini ya prosotan apa namanya prosotan? apa namanya? air terjun air terjun bukan jadi dia itu semacam bendungan gitu dan memang ya berunda-unda gitu dan itu karena cukup tinggi dia jadinya seperti kayak air terjun dan double lagi gitu ada bagian atas dan bagian bawah iya menarik sekali ya ini jadi objek wisata yang menarik juga untuk dilihat kalau anda kesini ya dan ini untuk dari segi foto dan video itu gimana baik? ya kebetulan memang sungai ini sering dipakai buat para fotografer gitu buat hunting-hunting gitu jadi mereka motret pakai lensa yang tele yang panjang-panjang gitu supaya bisa bikin kan memang kalau terlalu dekat kan bahaya ya airnya kan lumayan tuh bukan buat itu apa ngintipin yang lagi mandi? memang kebetulan memang banyak sekali kalau sore-sore biasanya anak-anak kan suka mandi disini gitu jadi fotografer itu pakai mereka sebagai objek gitu tapi mereka ee... motretnya agak jauh karena memang kalau bisa biar enggak ketahuan? hehehe iya satu itu terus ee... efek lensa tele itu kan bagus ya jadi kayak kalau vokalnya panjang gitu dia belakang itu jadi depthnya bagus gitu dan anak-anak itu juga jadi lebih keliatan... apa ya... ee... lebih keliatan menonjol gitu iya gitu jadi enggak... enggak mepet sama backgroundnya gitu ini seperti S23 Ultra juga ada lensa periscope? yoi periscope 10x nah ini... kesukaan benar terbaik loh enggak ada yang ngalahin saya suka... gue suka banget sama tele 3x-nya tele 10x-nya karena... kalau di S23 ini kemarin gue udah cobain sebelum ini dan memang jauh banget... apa ya... ee... jauh banget developmentnya dari S22 Ultra ke S23 ya seperti di video review kami juga kami bilang S23 Ultra pengembangan terbanyak selama ini ada seri S kelihatannya enggak terlalu banyak tapi ternyata banyak di dalamnya oke jadi kita langsung aja ya tes ya oke yoi karena Samsung Galaxy S23 Ultra yang kami pegang ini punya banyak banget jenis lensa dan semuanya keren-keren jadi dipakai di kondisi apapun untuk mengambil gambar baik foto dan video hasilnya udah memuaskan banget enggak percaya? ini kita tanya Bli Adit ya jadi sekarang saya mau coba buat bikin foto di... bawah situ karena mungkin ke bagian atas level yang di atas itu mungkin enggak bisa jadi mungkin di bawah sini aja tapi nanti kita syutingnya dari sini dari jembatan di bawah jembatan itu bikin foto yang jadi pakai apa ya pakai lensa tele supaya depthnya dapat terus kita coba nanti kayak gimana hasilnya kalian lihat hari ini jadi kita mau foto ke daerah belakang situ kita akan foto dari sini jadi menghadap ke belakang situ jadi backgroundnya adalah apa namanya itu ya itu jadi backgroundnya adalah tukat ini ya semoga aman guys hati-hati hati-hati mau foto Wisnu kayak di depan sana nanti semoga hasilnya bagus ya harus lah bagus ini kan S23 jadi tadi gue juga udah coba-coba kan potret pakai sepuluh kali juga jadi biar objeknya yang jauh-jauh tuh kayak batu itu tuh bisa diambil dari sini detailnya kayak gimana terus juga disini kan emang airnya agak gede kebetulan hari ini airnya agak gede jadi tapi itu aman banget soalnya kan IP ratingnya udah mendukung banget dia tahan air dan sebagainya iya jadi partikel air yang muncet-muncat tuh yang gak kelihatan itu tuh tertahankan dengan IP-IP dan itu juga gak bakal ganggu kayak lensanya yang biasanya kayak kalo kena air tuh biasanya dia maju mundur-maju mundur fokusnya tapi gak ya oke itu tadi tips dari Beli Adit kalo kita mau memaksimalkan hasil foto kita di kondisi yang seperti itu gimana tipsnya? bermanfaat bukan? nah kalo kita tadi liat pemandangan alam yang asri dan indah sekarang kita pindah lokasi ke tempat yang lebih challenging dimana tempatnya? ikutin terus perjalanan Epic MassMobi bareng Samsung Galaxy S23 Ultra perjalanan kami dari Tukat Unda menuju Tukat Cepung ditumpuh dengan waktu kurang lebih setengah jaman agak naik lagi ke atas ke daerah Gianyar, Bali tapi sebelum kita mulai trekking ke bawah ada baiknya kita makan dulu ya biar ada tenaganya nanti oke kita sudah sampai di Tukat Cepung nah ya ini ada toko-toko ya ini lumayan jadi objek wisata yang terkenal bagi wisatawan rencanegara dan lokal juga lokal juga ya oke kita liat ada apa di depan bisa diganti langsung lagi? waduh cakep gitu bisa ditemputnya gak kayak wih sambil ngerekam? sambil ngerekam yoi banget gak perlu milih-milih sebelum dan tau gak resolusinya? 4K 4K? yes wow kami pikir jarak tembuk ke bawahnya dekat tapi ternyata masih lumayan jauh ya ini masih jauh banget ke bawahnya untuk jalurnya masih terbilang enak ya permukaan jalannya juga ramah buat para turis-turis seperti kami ini jadi Tukat Unda itu kan area buat fotografer suka foto-foto ini juga tempat ini juga jadi Tukat Cepung ini ada semacam jadi dari tebing-tebing itu kan banyak pohon-pohon diatasnya terus ada re-offlightnya gitu oke jadi kayak majestik gitu jadi orang-orang suka foto-foto disana oh jadi bentuknya kayak menyukung gitu terus ada bolongan kita bisa masuk gitu iya iya jadi ini agak ada tebing-tebingnya jadi di dalam itu kan agak gelap kita disini bakal nyoba kayak gimana nightografinya jadi nightografinya kan gak harus kita foto malem gitu tapi di foto tempat-tempat gelap itu juga bekerja dengan baik sih jadi kita ngoto ray of light yoi let's go mas Bobi aman? aman nah seperti ini tempatnya ini beneran mirip kayak yang ada di film-film Jurassic Park ya tebingnya tinggi-tinggi ada air-airnya wah pokoknya epic banget dan ini tempat sekarang langsung kita tes untuk ambil konten disini dan satu hal lagi karena Samsung Galaxy S23 Ultra ini udah ada IP ratingnya jadi gak perlu takut diajak basah-basahan aman wah gila asik ya asik ya tapi ini aduh aduh gangguannya ganggu banget gampang tinggal di hapus aja objek iris tinggal diarsir ya yoi pakai satu tangan juga beres kakinya luisnya gak? oh masih ada sista kakinya gak apa-apa dimana dia hmm beres 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 udah ini tinggal di edit dan gak usah di edit juga bisa sih udah langsung kasih filter bawaan Samsung ini udah bagus-bagus loh ngomong-ngomong oh iya filter bawaan Samsung udah bagus-bagus tuh gokil gokil nih kalau udah fotografer yang ngambil udah susah sih ya susah gampang yang sebetulnya bagi kita susah duh ini bener-bener ya keindahan alam tiada tara banget kami bersyukur sudah pernah kesini dan bisa mengabadikan momennya pakai Samsung Galaxy S23 Ultra emang udah paling cocok sih bawa device ini ke tempat-tempat yang ekstrim kayak gini busit ekib ship kembali muat muat machi muat muat buat Nah, udah selesai tracking dari tukat cepung. Sekarang kita balik dulu ke kota. Nanti malam kita baru hunting gelap-gelapan. Kita cari tempat yang gelapnya ekstrim. Oke, ini sudah di kondisi malam hari. Mari kita coba tes untuk foto dan perekaman video di malam hari. Kami sih yakin ini bakalan bisa dilahap sama handphone ini. Kalau video itu nggak perlu taktuk S23 Ultra itu. Jitter-nya minimal sekali. Gokil sih, pakai satu tangan pun juga jitter-nya sangat amat minimal. Ini kondisi gelap lho. Gila. Seperti yang Anda lihat di belakang sini kondisinya sangat gelap sekali ya. Kita coba pakai night mode-nya Samsung Galaxy S23 Ultra. Boom. Dua detik saja. Dan... Bam. Lihat tuh. Gila. Nah, sekarang kita coba Ultra Wide. Ultra Wide biasanya pasti lebih gelap ya. Kita coba. Empat detik. Satu. Oke, kita lihat. Muter dulu. Uh, lebih cepat prosesnya. Gila. Gila itu aslinya. Fotonya. Nitrography. Nah, ini kalau kami ngetes video di kondisi gang sempit di Bali. Yang pencahayaannya amat minim sekali. Remang-remang gitu deh. Hasilnya masih sangat oke. Pasti ada noise dikit-dikit. Cuma untuk ukuran kamera smartphone, ini bagus banget loh. Masih cukup stabil pula. Bener-bener deh ini Samsung Galaxy S23 Ultra gokil. Dan itu dia tadi rangkaian cerita kami di Bali. Mas Mobi bersama teman-teman seperjalanan. Ada Wisnu Kumoro gadget apa. Terus juga sempat ketemu Kak Titas. Korab sama Beli Adit. Plus juga ditemenin Divi dan Rusmawan. Perjalanan ini sangat berkesan banget. Semoga nanti ke depannya ada kesempatan berkunjung ke sini lagi ya. Sekian video ini. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.